Intro Hai bunda, sudah siap masak apa ya hari ini? Tenang saja, tidak usah bingung menentukan makanan yang enak dan bergizi. Sedap Cermat pada episode kali ini akan mengajak bunda untuk berkreasi dengan satu jenis umbi-umbian yaitu talas. Dan mengetahui lebih banyak informasi yang berkaitan dengannya. Bunda dan memasak adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Saat ini, talas tengah menjadi tren baru karena dapat diolah menjadi aneka kue lembut yang banyak disukai. Salah satunya adalah brownies. Olahan brownies yang biasanya hanya menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasarnya, kini dimodifikasi dengan jenis umbi atau tepung talas. Yuk langsung saja kita membuatnya. Untuk bahan dasarnya, siapkan 150 gram talas yang telah dikukus dan dihaluskan. 3 butir telur, 150 gram tepung terigu protein sedang, 200 gram margarin, 100 gram kacang almon cincang, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder dan garam halus. 1 set pasta coklat, 200 gram dark cooking coklat. Untuk membuat olahan coklatnya, terlebih dahulu panaskan margarin dan potongan coklat blok hingga coklat meleleh. Di wadah terpisah, siapkan telur, lalu kocok telur menggunakan mixer hingga mengembang selama 5 menit atau hingga kental. Tambahkan gula pasir, aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga gulanya larut. Setelah itu, coklat bubuk yang telah disediakan dicampurkan ke dalam tepung terigu. Tambahkan sedikit baking powder, aduk hingga merata dan dimasukkan ke dalam kocokan telur sedikit demi sedikit. Dan tidak lupa, tambahkan sedikit garam. Langkah selanjutnya, masukkan talas, krim coklat, aduk menggunakan spatula secara perlahan, tambahkan sedikit pasta coklat dan minyak. Siapkan loyang, masukkan adonan brownies ke dalam loyang, beroleskan margarin, taburi kacang almond dan panggah di dalam oven selama 25 menit atau sampai matang. Dengan suhu temperatur 180 derajat celcius, angkat dan dinginkan. Brownies talas coklat siap untuk disajikan. Bunda, selain umbinya, batang talas pun juga bisa dimanfaatkan menjadi sayur yang sangat lezat. Sebagian masyarakat menyebutnya sayur lompong atau sayur pelepah. Potonglah batang talas dari umbi dan kupas kulitnya. Cuci dengan air bersih untuk menghilangkan getah yang masih melekat. Potong batang yang sudah bersih. Lalu rebus hingga matang dan tiriskan. Sayur lompong ini tidak memerlukan banyak bumbu dan pembuatannya sangat sederhana. Cukup siapkan bawang putih, bawang merah, cabai, garam, gula merah dan lada bubuk secukupnya. Tumbuk hingga halus. Tumislah bumbu hingga harum. Masukkan batang talas, tambahkan sedikit air dan garam, masak hingga matang. Sayur lompong siap dinikmati. Bunda, talas lain bisa dibuat menjadi kudapan coklat manis, juga bisa menjadi bahan dasar berbagai hidangan sedap. Untuk tetap dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Penjualan makanan berbahan dasar talas pun menjadi upaya yang mengedukasi. Salah satunya dapat diolah menjadi tepung talas. Yang dibuat sebagai adonan olahan, berbagai macam kek dan bahan dasar membuat molen. Oh iya bunda, dari mana talas berasal ya? Talas berasal dari Asia Tenggara yang menyebar ke negara Tiongkok, Jepang, Filipina hingga masuk ke wilayah barat Indonesia sekitar tahun 4000 sebelum masehi. Talas yang telah hadir di Indonesia sebelum era kemerdekaan menjadi alternatif sumber pangat selain beras. Dahulu kalah, beras sangat langka di masyarakat Indonesia. Talas merupakan sumber pangan yang penting karena mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Talas juga mempunyai beberapa unsur mineral dan vitamin sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Komposisi zat yang terkandung dalam 100 gram talas. Oleh sebab itu, penyediaan karbohidrat tak hanya bersumber dari beras saja, tapi juga bisa digantikan dengan talas. Untuk itu, peran tanaman penghasil karbohidrat seperti umbi-umbian, khususnya talas, bisa menjadi sangat penting. Sebagai bahan makanan, talas memang tidak sepopuler kentang atau ubi. Cita rasa yang terkandung dalam talas pun tak kalah enaknya. Talas juga bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan dan kecantikan. Salah satunya membantu mengatasi masalah pencernaan, seperti produksi gas yang berlebih, kembung, diare, dan keram perut. Karena talas membantu makanan dicerna dan diserap oleh lambung dan usus, sehingga proses pencernaan dapat berjalan lancar. Selain itu, talas dapat membantu masalah penglihatan. Kandungan potasium yang terdapat pada talas mampu mengurangi tekanan darah pada pembuluh darah. Berbagai macam vitamin terdapat pada talas. Vitamin A yang mampu mengurangi masalah penglihatan agar terlihat lebih jernih. Vitamin B6 berfungsi untuk memperbaiki sel kulit dan memperbaiki sistem jaringan kekebalan dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi talas secara rutin, kulit akan kembali bersinar, noda hitam juga akan menghilang secara alami. Bagi kulit kepala yang kering, vitamin E dalam talas dapat memberikan kelembapan pada rambut. Talas juga memiliki vitamin C dengan kandungan antioksidan, yang dapat mengurangi resiko penyakit kanker dan jantung. Jika rutin mengkonsumsi talas, diiringi dengan diet sehat, talas mampu mengatur kadar insulin dan glukosa dalam tubuh, yang merupakan faktor penting untuk mencegah perkembangan penyakit diabetes. Menurunkan resiko terhadap penyakit diabetes, karena talas termasuk ke dalam serat yang baik untuk dikonsumsi. Kita telah melihat proses pengolahan talas menjadi kudapan, sayur, dan mengetahui kandungan nutrisinya. Kini kita akan mengajak bunda untuk melihat budi daya talas. Tanaman talas dipanet setelah berumur 6 hingga 9 bulan. Tanaman ini dapat tumbuh 100 meter di atas permukaan laut. Di dalam pertumbuhannya tidak memerlukan tempat khusus, karena dapat bertumbuh di berbagai jenis tanah dengan berbagai kondisi lahan. Meskipun manfaat tanaman ini sangat banyak, namun ada yang harus diperhatikan saat mengkonsumsi talas. Iya, karena pada umbi talas terdapat bagian yang mengandung kristal oksalat. Bagian ini bisa menimbulkan rasa gatal, terutama bagi seseorang yang menderita kulit sensitif. Untuk menghindari rasa gatal, cukup bersihkan umbi talas, yaitu dengan mengupas umbi talas dari kulit luarnya, cuci bersih selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Langkah ini bisa menurunkan kadar kristal oksalat. Penurunan ini terjadi karena reaksi antara natrium klorida dan kalsium oksalat. Umbi yang sudah bersih siap untuk diolah tanpa menimbulkan rasa gatal. Talas dapat kita jumpai di berbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di kota Bogor, seputar area Kebun Raya Bogor. Terdapat banyak petani maupun pedagang yang menjual hasil bumi setempat, mulai dari berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran maupun umbi-umbian yang termasuk juga talas. Sehingga kita dapat membelinya sebagai oleh-oleh khas kota Bogor. Saat ini memang sudah banyak inovasi ditemukan untuk mengolah talas. Tak hanya itu, untuk mendapatkannya pun tidak sulit, sehingga talas dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bunda, itu tadi berbagai informasi mengenai talas yang kami bagikan pada minggu ini. Tak terasa sekarang saatnya kami pamit, jangan lupa untuk tetap saksikan Sedap Cermat di episode berikutnya. Sedap rasanya, Cermat memilih bahannya. Sampai ketemu minggu depan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!